Iri bilang bos Iri bilang bos Semua sadan saya pribadi tidak suka settingan Alhamdulillah Semua itu settingan dari Tuhan Gak ada settingan ya Kalian tau pada menitresan lo dihujat satu Indonesia Wah, arasan gue Anjay ya nih Assalamualaikum, saya Lesti Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Awati Udovers, awati Lestlar Stay positive Lagi-lagi Lutfi Agizal Berhasil menyita perhatian warganit lantaran Postingan terbarunya di Instagram story-nya Hal ini terkait dengan video saat membut rasa odading yang dimakannya Tersebut sebagai Anjayani Lutfi kemudian menjelaskan Makna Anjayani yang berusaha untuk dipopulerkannya itu Yang mengukap kata tersebut Mempunyai makna sesuatu yang nikmat Namun sulit untuk dijelaskan Video dan ulasan yang ditulis Lutfi pun Kini kembali menjadi kontroversi Pasalnya banyak dari netizen yang beranggapan Bahwa kata Anjayani Seakan sebuah pelesetan dari kata Anjayi yang sempat dipermasalahkan olehnya karena dianggap memiliki konotasi negatif Ya jilat ludahnya sendiri dia Kendati begitu Lutfi pun dianggap sedang menjelat ludahnya sendiri Kini Lutfi pun menegaskan bahwa kata Anjayani bukanlah berasal dari Anjayi Menelaikan kata tersebut Menik ya buat Sebagai bentuk ungkapan rasa nikmat Yang susah Dijelaskan Akan! Buang saat cari sensasi dan popularitas Ya sepijok pantas lah Maksudnya Bilang Anjayani itu Mi Yang saya maksud Anjayani bukan Berasal dari kata Anjay Anjayani adalah satu kata Untuk saya mengekspresikan Rada nikmat Wah yang susah untuk dijelaskan Versi saya loh ini Dilurusan apa sih Kok tidak sinkron banget Tata bahasanya Sok soan loh Makanya kuliah yang bener Jangan suka nyinyir deh Demikian Kini Postingan Lutfi itu Telah dibagikan oleh Salah satu akun gosip Dan menuai beragam tangkapan Dari warganit Berbagai komentar pun Diungkap Dan diberikan Untuk mengkantar Apa yang telah disampaikan Oleh Lutfi Yang seakan mengadi-ngadi Seperti yang dikatakan Oleh salah satu meter ini Butuh obat nih anak Hah kenapa ya butuh obat Apa dianggap Dia ini Kurang waras ya Atau gimana kok butuh obat Ya Terserah kalian Silahkan terserah sendiri Ada juga yang Menuliskan Menuliskan Dere Malaysia Segeralah Mengklaim manusia satu ini Mau saya kirim Lewat JNE Yes Atau apa Buruan Hmm Lutfi Lulusan psikologi Tapi kayaknya Boleh jadi Pasennya Peraturan semau-maunya Dia aja Buat Kalau KUHP Gak ada gue Juga Mau gak ada deh Maksud saya Anjay itu Mengekspresikan Bahwa Lutfi itu Memang bener-bener Anjin Loh Udah balik akunnya Nepot lagi ah Bacot Orang begini Gak udah dikasih Panggung deh Ini orang kok Nyembelin banget Stress wis Dia lama-lama Gak jelas dah Ribet banget sih Ini orang Hahaha Greget Gak sih Pencium Pake kaki Mengekspresikan Rasa nikmat Kan bisa pake Alhamdulillah Rasa takjub Pake masya Allah aja Gak usah pake Anjayani Segala Lagian tadinya Nyeribetin diri sendiri sih Pansos aja Kakian tocot sih Ketemu orang ini Pengen tak jeje Gila nih rek Wah gila Aduh Dulu nih orang Sekolahnya dimana sih Udah jelas-jelas Awalannya aja Menggunakan kata Anjay Eh dia pake Bilang bukan Berasal dari kata Anjay Aduh Munaropo Yang ah Wahah Semakin lolo Padahal adanya Semakin seneng dia Semakin lebih Pansos lagi Kayak tengok Makin lama Makin menjadi dia Cari perhatian manusia Satu ini Greget aku Sumpah Ciri-ciri manusia Gak ada otak Ya begini nih Anjim Karepmu Ora urus Bisa air Ngelesnya Kok sawah Itulah ges Terkait beberapa Hal yang disampaikan oleh Lutfi Agisal Ternyata mendapatkan Kontroversi Dan berbagai pendapat Yang tentunya Hal itu adalah Nyinyiran kepada dirinya Yang tidak konsisten Memperjuangkan kata Anjay tersebut Tentu Hal itu menunjukkan Bahwa dirinya pun Juga selama ini Hanya bermain-main Dan ingin tenal saja Ya salah satu bukti nyata Bahwa Yang namanya Lutfi Agisal Sukanya hanya Nyinyi Gimana menurut kalian Kira-kira Dengan sosok Si Lutfi Agisal Yang selalu berusaha Mencari sensasi Dan kebenaran Menggunakan Sensasi itu Untuk mencari duit Mengeris Hingga Enes pun Mengkritisi hal ini Ya Begitulah Bagaimana Kira-kira menurut kalian Terima kasih Lupa Kalian like Comment Subscribe Tentunya Terima kasih Terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax